hai 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 di jalan mencolak-mencolak ngakak tekoni ngapi nampak sekali dan ini kalau tidak ditangani secara cepat terus satu hal yang menakutkan dari peternak adalah Hai kerugian Hai kerugian yang terjadi dikarenakan kesalahan Hai dan kerugian yang disebabkan oleh kematian dan kerugian yang disebabkan oleh penyakit Hai ada beberapa penyakit yang itu sangat berpotensi merugikan dalam sebuah usaha dalam hal ini adalah peternakan terutama peternakan kambing dan penyakit itu sangat terlihat kasat mata karena yang disebabkan oleh hama mualek nyoroan nyoro istilai jadi salah satu hama atau penyakit yang dapat menyebabkan kerugian bahkan itu menimbulkan kematian jika tidak segera ditangani salah satunya adalah cacingan Hai cacingan dan kutu kalau cacingan mungkin karena tidak terlihat kasat mata karena itu terletak di dalam organ atau tubuh si kambing akan tetapi jika kutu itu biasanya terletak Hai atau terlihat secara kasat mata karena berada di permukaan atau di area bulu-bulu kambing dan bagaimana cara menanganinya agar kutu itu cepat musnah cepat mati jadi ikuti video ini selanjutnya jadi di dalam video ini saya tidak bermaksud menggurui dan saya juga tidak bermaksud marai ini inti ini kirokiro kur munukui dan salah satu ciri dari kambing yang biasanya itu terkena kutu baik itu kutu yang kutu loncat ataupun kutu biasa itu biasanya penampakannya seperti ini jadi burunya itu terlihat kutu sambil amburadul bergonduli dikukuri karo sang kemi atau sering digaruk-garuk pakai mulutnya jadi seperti ini salah satunya biasanya di area bumbung di atas ikan seperti ini dan terlihat sering yang menggaruk-garuknya seperti ini kalau dibuka atau di dirabah seperti ini biasanya terlihat baik kutu loncat ataupun kutu biasa ini nampaknya ini terjangkit kutu loncat kalau untuk ini kalau untuk kutu biasa juga ada namun biasa di area punggung kemudian di area belakang kepala dan terutama di area di atas ekor ini biasanya seperti itu Oh seperti ini koyong-koyong diinjali mencolok-mencolok ngasih tekornya ngapi seperti itu penampakannya kutu ini juga berakibat kurus pada tamping ini jadi sering menggaruk-garuk bulu atau kacangnya jadi terus bagaimana solusi seperti ini biasanya kalau inipun di area punggung tapi ini sudah eh baru saja saya ubati namun juga dapat kita lakukan pencegahan terus opo-obat Pak jamin ini biasanya ini anak-anakku urah tengah gagal belum sampai satu hari biasanya itu itu sudah rotok terus opo-obat jadi ubatin ini set dan saya tidak biasanya menggunakan sprayer seperti ini semprotan dan obat opo-obat ini insektisida yang biasanya tinggung ngubati hama padi atau tinggung nyemprot nari dan tanaman sejenisnya terus caranya piye caranya gampang caranya cukup sederhana jadi ini di sini disini banyu banyu sak ciduk gini kan dituangkan kedalam botol ini terus langkah kemudian obat ini dituangkan kedalam secukupnya saja jadi gunakan secukupnya saja kemudian eh nantikan airnya biasanya kalau sudah terkena insektisida ini air di dalam ini menjadi keruh atau memutih biasanya bergantung dari ciri ciri atau apa ya tergantung dari warna anu ini matador biasanya memutih kemudian setelah itu kita semprotkan seperti ini kita semprot kemudian kita semprotkan ke area permukaan bulu kambing ini dikocak-kocak dikocak-kocak supaya campur kemudian disemprotkan jarak jauh ini jadi kayaknya rabut seperti ini kemudian jika ada pertanyaan dari teman-teman apakah itu tidak berbahaya bahaya orang-bahaya ini ini mboh mergoseng wistak lakoni yung ini kiri terus waduh seh aman umpura habuk ini ya waduh sehiji urep karena ini selain untuk apa untuk mengubati juga bisa untuk pencegahan dan saya pastikan kalau memakai obat ini tidak tidak sampai dua jam wes kelesok intinya kutu itu sudah tewas kutowo mati ya seperti ini disemprotkan dari jauh seperti ini raya sedek-edek dan usahakan kambing itu posisi di luar kutu ini mempanasan dan selain untuk mengubati saya jelaskan sekali lagi ini juga dapat digunakan untuk mencegah dan ini tidak hanya satu dua kali saya lakukan seperti ini tapi sudah berkali-kali oke seperti itu untuk konten pada kesempatan kali ini jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf salam ngarit salam sihat salam lestari peternak indonesia selamat menikmati